Karya Kristus di Kayu Salib Kami mengajak saudara untuk bersama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Melalui pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan Warga kerajaan Allah, mari ikuti program ini dengan kesungguhan hati Dan percayalah penyertaan dan perkenanan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara Have a blessed day ahead, Jesus bless you Shalom warga kerajaan yang luar biasa Kembali kita akan bersama-sama akan memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan Dalam Christ of Victory pagi hari ini Dan hari ini temanya adalah berjalan dengan roh kudus Yuk sama-sama kita beri hati kita untuk dipimpin oleh roh kudus Terima kasih Tuhan Roh kudus kau hadir disini Roh kudus ku mengasihimu Kau lembut kau 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 Hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ketika Yesus naik ke sorga, hari itu ada banyak mata memandang Yesus. Saya rasa hari itu murid-murid Yesus, pasti juga ada yang merasa sedih. Dan berkata dalam hatinya, when will I see you again? Kapan aku akan bertemu kembali dengan engkau? Itu sebabnya dalam kisah Rasul 1 ayat 6, ayat 7, dikatakan kapan engkau mau memulihkan Israel. Tetapi Yesus berkata dalam kisah Rasul 1 ayat 7 dan 8, kamu gak perlu tahu kapan waktunya. Tetapi ini yang penting, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Hari itu saya percaya murid-murid pulang, dalam hati mereka masih merasakan. Ada yang galau, ada yang sedih mungkin. Karena kapan ya aku berjumpa lagi dengan engkau Tuhan? Tapi saya percaya mereka ingat pesan Yesus di Yohannes 14, sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum bahkan Yesus mati di kayu salib. Yesus berkata dalam Yohannes 14 ayat 16-18. Aku akan minta kepada Bapak dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara pagi hari ini, berjalanlah dengan roh kudus. Saudara tahu, roh kudus adalah Allah itu sendiri. Yesus berkata bahwa dia akan memberikan penolong yang lain. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendiri. Bahkan hari itu murid-murid yang mungkin merasakan, Tuhan pergi dan kapan aku akan berjumpa kembali dengan engkau. Mereka pasti ingat janji Tuhan hari itu. Bahwa Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus katakan, aku akan datang kembali kepadamu. Nah ini banyak orang percaya yang tidak mengerti. Roh kudus bukan hanya kuasa yang saudara dan saya rasakan hari ini. Manifestasi dalam bahasa roh. Atau perasaan seperti air yang mengalir yang saudara rasakan ketika menyembah dia. Roh kudus adalah Allah itu sendiri saudara. Sebab itu Yesus berkata, Penolong menggunakan huruf kapital di depan. Roh kebenaran menggunakan R di depan. Sebutan untuk roh kudus selalu menggunakan huruf besar di depan. Kenapa? Karena roh kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara hari ini berjalan dengan roh kudus. Perhatikanlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan datang kembali. Dia katakan kepada murid-muridnya. Dalam bentuk apa Yesus datang kembali? Secara fisik dia tidak datang kembali. Tetapi rohnya diberikan kepada saudara dan saya. Supaya hari ini saudara dan saya tidak sendirian. Perhatikan saudara. Kamu tidak pernah sendiri. Kamu dikatakan Yesus tidak aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara bahkan di ayat 23 Yesus bilang begini. Jika seorang mengasihi aku dia akan menuruti firmanku. Dan bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan dia bersama-sama dengan dia. Saudara mengerti kami ini siapa? Bapak dan Yesus. Artinya hari ini roh Bapak dan roh Yesus lah. Yang ada berjalan bersama saudara dan saya. Wow. Bayangkan saudara. Yang memimpin kita hari ini. Yang tinggal di dalam kita benarlah. Dikatakan roh yang ada dalamku lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena Bapak dan Yesus ada bersama saudara dan saya. Yaitu rohnya diberikan buat saudara dan saya. Sehingga hari ini tidak ada yang sulit saudara. Tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada segala sesuatu yang membuat saudara harusnya tertekan. Sebab ada roh kudus. Penghibur. Penolong. Yang diberikan buat saudara dan saya. Rohnya sendiri yang diberikan buat saudara dan saya. Kuatkan hatimu hari ini. Ini jadi penghiburan yang luar biasa. Saya pribadi dalam segala sesuatu saya tahu saya gak membutuhkan siapa-siapa. Saya cuma perlu roh kudus. Karena roh kudus adalah Allah itu sendiri. Yang diberikan buat saya. Yes. So special. Yesus bilang dunia gak kenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab dia ada di dalam engkau. Penghibur. Penolong. Saudara dan saya gak perlu ditolong orang lain. Ada dia. Yang menolong engkau dan aku. Yang kekuatannya. Melampaui segala sesuatu. Ada dia. Yang bisa menghibur engkau dan aku. Itu sebabnya pujian berkata. Tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya mengajarkan anak-anak saya. Anak-anak rohani saya. Roh kudus cukup untuk engkau. Roh kudus cukup. Sebab dia penghibur penolong yang ada bersama dengan saudara dan saya. Satu kali 24 jam. Jadi saudara berjalan dalam pimpinan roh kudus hari ini. Perhatikanlah. Engkau memiliki dia. Dia adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu. Jangan khawatir. Dimanapun engkau berada. Di tempat yang tergelap sekalipun. Itu sebabnya. Daud berkata. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Aku gak bisa kemana-mana. Bahkan jika aku membuat kediamanku. Di ujung bumi. Di bawah kolong langit ini. Gak ada yang gak. Tuhan tahu. Engkau ada bagiku. Itu sebabnya ketika Daud jatuh dalam dosa sekalipun dalam Masmur 51. Dia berkata. Jangan ambil rohmu yang kudus dari aku. Daud sadar. Daud mengerti. Dia gak bisa berjalan tanpa roh Tuhan. Hari ini. Kita berjalan dengan roh kudus. Ketahuilah dia Allah. Dia bukan cuma sekedar kuasa yang mengalir. Tidak. More than that dia Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Tidak lebih dari Allah Bapak dan lebih atau Allah anak. Dan tidak lebih kurang dari Allah Bapak dan Allah anak. Dia adalah rohnya Bapak. Dan rohnya Yesus. Yang diberikan buat soroh dan saya. Dan saya. Tidakkah itu luar biasa saudara. Kalau ada roh Allah bersama dengan kita. Kita cakep melakukan apapun yang luar biasa. Gak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang sukar. Kenapa? Karena roh Allah turut bekerja. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Nah yang berikutnya saudara. Yang kita mustahil mengerti hari ini. Roh kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi kuatkan hatimu. Segala sesuatu bisa kau kerjakan bersama dia. Kau harus mau dipimpin dia. Menyerahkan seluruh hidup bagi dia. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan yang kedua. Yang terakhir. Dikatakan tadi. Roh kudus kau hadir disini. Roh kudus ku mengasihimu. Kau lembut. Kau manis. Saudara roh kudus. Dikatakan bisa berduka. Kalau saudara baca dalam Yesaya 63. Ayat 10. Yesaya 63. Ayat 10. Dikatakan begini. Umat Israel. Umat Allah. Memberontak dan mendukakan. Roh kudusnya. Roh kudus sudah disebut. Dari waktu perjanjian lama. Mereka memberontak dan mendukakan. Roh kudusnya. Maka dia Allah. Menjadi musuh mereka. Dan dia sendiri berperang melawan mereka. Saudara saya belajar satu hal ini. Bahwa. Roh kudus memiliki. Perasaan. Dan. Sifat yang dominan. Dari perasaannya adalah lembut. Maka itu. Dikatakan. Roh kudus. Bisa berduka. Begitu juga dengan Ephesus 4. E30 berkata. Janganlah kamu mendukakan. Roh kudus. Yang telah mematrahkan. Kamu menjelang hari penyelamatan. Yesus juga berkata. Jika. Melawan anak manusia. Masih bisa diampuni. Tetapi jika engkau. Melawan roh kudus. Engkau tidak bisa diampuni. Tidak di kehidupan ini. Dan tidak di kehidupan yang akan datang. Maka hari ini. Kau gak bisa berjalan. Dalam pimpinan roh kudus. Kalau saudara gak mengerti ini. Roh kudus adalah pribadi yang lembut. Bisa didukakan. Bagaimana kita bisa mendukakan dia. Jika kita memberontak. Jika kita gak taat. Jika hati kita keras. Roh yang lembut. Hanya bisa bicara. Dengan orang-orang yang lembut. Kalau pagi hari ini saudara bertanya. Tuhan. Kenapa rasanya. Aku gak bisa merasakan roh kudus. Karena engkau mengeraskan hati. Karena engkau gak taat. Roh kudus hanya bisa bicara dengan orang-orang yang lembut. Orang-orang yang mau diatur. Orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Saul. Roh Tuhan undur dari dia. Kenapa? Karena dia gak taat dengan perintah Tuhan. Tetapi Daud sekalipun dia jatuh dalam dosa. Daud dalam Masmur 51 berkata. Jangan ambil rohmu yang kudus daripada aku. Dan Daud masih bisa berjalan dari kemenangan ke kemenangan lain. Karena dia punya hati yang lembut. Daud mau ditegor oleh Nabi Natan. Daud mau bertopat. Dan tidak melakukannya lagi. Ada satu saja kata Tuhan. Yang dikecualikan oleh Tuhan. Tuhan berkata bahwa Daud melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kecuali satu perkara. Yaitu Uria. Orang head itu. Saudara terkasih. Hari ini. Mau berjalan dipimpin roh kudus. Lembutkan hatimu. Kamu gak bisa dipimpin. Kalau kamu gak lembut. Karena roh kudus adalah roh yang lembut. Hanya bisa bicara. Hanya bisa berkata-kata. Kepada orang-orang yang mau mendengar. Orang yang gak mengeraskan hati. Orang-orang yang lembut. Yang mau taat. Dengan pimpinan Tuhan. Saya mengalami. Roh kudus itu kalau bicara. Bukan virji. Tapi dia bicara. Vir. Dengar. Vir. Jangan. Vir. Kerjakan. Hari ini. Jadilah orang-orang. Yang bisa dipimpin roh kudus. Yaitu orang yang menyari-ari. Bahwa roh kudus adalah. Bukan cuma sekedar kuasa. Tetapi lebih besar dari itu. Roh kudus adalah Allah itu sendiri. Panggil dia. Perlakukan dia sebagai pribadi. Roh kudus. Kau hadir di sini. Roh kudus pimpin aku. Ini yang aku kerjakan saudara. Lalu. Roh kudus itu lembut. Jangan dukakan dia. Jangan lukai dia. Sebab. Orang-orang. Yang suka berdusta. Marah. Pencuri. Suka berkata kotor. Hidupnya gak kudus. Itu orang yang mendukakan roh kudus. Orang pemberontak. Orang yang tidak taat. Tidak bisa bergaul dengan roh kudus. Hari ini. Yuk kita dipimpin oleh roh kudus. Sebab tanpa roh kudus. Saudara dan saya. Bukanlah siapa-siapa. Kita bisa karena roh Allah. Dengan roh Allah lah. Kita cakap melakukan segala perkara. Bagai Yesus berkata. Kamu akan berima kuasa. Kamu akan jadi saksi sampai ke ujung bumi. Kalau roh kudus tercurah. Tanpa roh kudus. Gak ada yang baik yang kita kerjakan hari ini. Tanpa roh kudus orang gak bisa hidup kudus. Tanpa roh kudus saudara dan saya gak bisa melayani dengan luar biasa. Gereja hari ini terbangun karena roh kudus. Maka itu. Milikilah. Hati yang lembut. Agar kau bisa dipimpin oleh roh kudus. Hidup dalam kekudusan. Dan jangan dukakan dia. Kubuka hati untuk rohmu Tuhan. Kubuka hati menyembahmu Yesus. Jamal kami Tuhan. Jamal kami. Penuhi kami. Dengan kuasa Allah mahatiki. Aku berdoa untuk semua yang sama-sama menyaksikan acara ini Tuhan. Tuhan jamah setiap kami. Roh kudus. Kau adalah Allah kami. Kau adalah yang hidup. Pimpin kami Tuhan. Kami membuka hati selabar-lebarnya dan tidak ada yang mengeraskan hati. Beracaralah, bekerjalah roh kudus. Sebab engkau lah yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Ambil alih seluruh hidup kami. Hidup kami milikmu Tuhan. Terima kasih engkau ada bersama dengan kami. Dan bersama dengan engkau kami akan kerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan yang menguatkan. Sebab rohmu tidak terbatas oleh waktu dan tepat. Rohmu yang beracara pagi hari ini. Dan seterusnya dalam hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan. Teruslah pimpin kami. Dalam kebenaran menuju terus kebenaran. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menonton.